Suling Naga, Jilip 17. Maafkan, Pin Cheng tak dapat berbicara dengan siapapun juga kecuali dengan Sai Chu Lama dan dia harus keluar menyambut Pin Cheng sekarang juga. Kalau tak ada di antara kalian yang mau memanggilkannya, biarlah Pin Cheng sendiri yang akan mencarinya, berkata demikian, Tiong Kahi Hwasyo melanjutkan langkah kakinya memasuki perkampungan itu. Hei, tunggu dulu. Dua orang pendekta lama cepat-cepat menghadang dan muka mereka menunjukkan kemarahan. Lengyaplah senyum mereka tadi yang ramah, terganti pandang mata penuh curiga. Terpaksa Tiong Kahi Hwasyo berhenti dan menghadapi kedua orang itu dengan sikap tenang. Siapakah kamu yang berani hendak mengganggu pimpinan kami? Kamu tidak boleh mengganggu dan pergilah dari sini sebelum kami mempergunakan kekerasan. Omi Tohut Tiong Kahi Hwasyo menyembah dengan dua tangan di depan dada. Pin Cheng datang bukan untuk mencari pertentangan, melainkan hendak bicara dengan pimpinan kalian. Panggil dia keluar. Tidak. Apakah kamu belum mengenal para lama jubah merah dan datang mencari penyakit seorang lama yang bertubuh tinggi besar dengan wajahnya yang nampak bengis membentak, sikapnya amat mengancam. Pergilah sekarang juga. Kami masih memandang kedudukanmu sebagai seorang Hwasyo. Pergilah atau terpaksa aku akan melemparmu keluar. Tiong Kahi Hwasyo menarik napas panjang. Siancai, sekali lagi Pin Cheng katakan bahwa Pin Cheng tidak mencari permusuhan, kemudian dia mengerahkan hikang dan berteriak, suaranya amat lantang menembus udara dan terdengar sampai jauh di seluruh penjuru perkampungan itu dan mengejutkan semua orang. Syai Chulama, keluarlah, Pin Cheng hendak bicara denganmu. Melihat ini, dua orang pendekta lama itu menjadi marah dan mereka sudah menubruk dan hendak menangkap Hwasyo tua yang datang membuat kacau itu. Akan tetapi, mereka berdua menangkap angin karena yang ditubruk tau-tau sudah lenyap dari depan mereka. Tentu saja mereka kaget bukan main dan para pendekta lama yang lain kini sudah datang mengepung Tiong Kahi Hwasyo yang tadi dapat mengelak dengan mudah dari tuburkan dua orang lawan itu. Tangkap pengacau? Pukul roboh dia terdengar teriakan-teriakan. Kini para pendekta yang semua memakai jubah merah itu mengepung dan menyerang Tiong Kahi Hwasyo dari segala jurusan. Mereka itu rata-rata memiliki ilmu silat yang amat tinggi. Menghadapi serangan dari semua jurusan ini, Tiong Kahi Hwasyo sama sekali tidak menjadi gentar. Kalau serangan itu dilakukan terhadap dirinya sepuluh tahun yang lalu saja, tentu tidak akan mengamuk dan merobohkan mereka semua tanpa ampun lagi. Akan tetapi, Tiong Kahi Hwasyo sekarang ini sama sekali berbeda dengan Wantek Hoat atau Si Jari Maut. Selama beberapa tahun ini dia hidup di dekat kakek Hwasyo yang menyadarkannya, dia telah mampu mengalahkan kekerasan hatinya. Kini hatinya tidak mudah tersinggung kemarahan atau emosi yang lain. Ia selalu tenang dan memandang segala hal yang terjadi dengan sinar mata penuh pengertian sehingga keadaan batinnya seperti air telaga yang dalam dan selalu tenang, sikapnya halus dan wajahnya selalu tersenyum. Terjangan yang dilakukan dengan kemarahan oleh para pendeta lama berjubah merah itu, hanya disambutnya dengan melakan dan tangkisan. Gerakannya demikian cepatnya sehingga beberapa kali ia seperti menghilang dari kepungan, membuat para pengetung terheran-heran dan keadaan menjadi semakin kacau balau. Saya culama, apakah hengkau termasuk orang yang berani berbuat akan tetapi tidak berani bertanggung jawab kembali? Tiongka Hwi Hwasyo berteriak dengan pengerahan hikangnya ketika dia kembali berhasil meloncat keluar dari kepungan dan membiarkan para pengeroyoknya kebingungan mencari-carinya. Mendengar suaranya, kembali para pendeta yang kini jumlahnya tidak kurang dari 20 orang itu sudah menerjang dan menubruknya, bahkan sebagian di antara mereka ada pula yang menggunakan senjata. Tiongka Hwi Hwasyo sedang berdiri tegak ketika 20 orang pendeta itu menerjangnya dari depan, belakang dan kanan-kiri. Karena tidak mungkin mengelap atau menangkis semua serangan itu satu demi satu, Tiongka Hwi Hwasyo tidak bergerak mengelap. Tiba-tiba saja dari mulutnya terdengar suara melengking, dua kakinya dipentang dan dua lengannya juga dikembangkan, lalu diputar di sekeliling tubuhnya. Akibatnya, para pengeroyok itu berpelantingan seperti diterjang angin puyuh yang amat kuat. Terkejutlah kini para pengeroyok itu. Tak mereka sangka bahwa Hwasyo yang datang ini memiliki kesaktian yang demikian hebat, dan sebagai orang-orang yang memiliki ilmu silat tinggi, mereka maklum bahwa kalau lawan itu menghendaki, tentu mereka semua sudah roboh dan terluka berat, tidak hanya berpelantingan seperti itu. Segera timbul kekhawatiran hati mereka. Jangan-jangan orang ini sahabat dari pemimpin mereka yang mempunyai keperluan ingin bertemu dengan Saitu Lama. Akan tetapi mereka tak perlu ragu-ragu lagi karena pada saat itu terdengar suara keras dan mengandung getaran parau bagai suara seekor singa mengaun. Mendengar suara ini, para pendeta lama cepat-cepat menahan napas, bahkan ada yang menutupi kedua telinga karena tidak tahan mendengar suara yang mengandung hitam amat kuat dan yang menggetarkan jantung mereka itu. Hwasio Tolol dari manakah berani main gila di depan Saitu Lama demikian bentakan suara itu dan tahu-tahu di situ telah muncul seorang kakek bertubuh tinggi besar dan berperut gendut sekali. Kepalanya gundul dan jubahnya bukan hanya merah seperti yang dipakai para pendeta di situ, melainkan kotak-kotak berwarna merah kuning. Biarpun kepalanya gundul pelontos licin, namun mukanya penuh cambang bauk seperti muka singa karena dari cambang sampai semua pipi, kumis dan dagunya penuh rambut yang keriting berwarna agak kekuning-kuningan. Melihat pendeta ini, Tiongkahi Hwasio dengan mudah dapat menduga bahwa tentu inilah orangnya yang berjuluk Saitu Lama, pendeta lama mukanya, itu. Diam-diam diakagum melihat kakek yang masih membayangkan kegagahan itu, walaupun usianya tentu sudah 60 tahun lebih. Dengan muka seperti itu memang pantas sekali kalau memakai julukan muka singa. Sejenak hati kakek ini tertegun. Melihat muka pendeta lama itu, teringatlah akan gurunya yang pertama kali pada waktu dia masih muda. Gurunya yang pertama adalah seorang kakek yang berjuluk Saitu Lomo, iblis tua muka singa, yang memiliki muka seperti Saitu Lama ini, penuh cambang bauk yang bagus dan gagah seperti singa. Hanya bedanya, gurunya yang memakai julukan Lomo, iblis tua, itu adalah seorang gagah perkasa sebaliknya kakek yang memakai julukan Lama, pendeta Buddha Tibet, ini malah seorang hamba nafsu yang jahat. Jelaslah bahwa manusia tidak dapat diukur dari namanya, julukannya, apalagi dari pakaiannya. Setelah merasa yakin bahwa dia berhadapan dengan orang yang dicarinya, Tiongkahi Iihwasyo segera melangkah menghampiri dan memberi hormat dengan merangkap kedua tangan di depan dada, menjurah ke arah kakek bermuka singa itu. Omi Tohut, kalau tidak keliru Pin Cheng berhadapan dengan yang terhormat Saitu Lama, benarkah itu? Sejenak sepasang metu yang lebar dan penuh kewibawaan itu memandang Tiongkahi Iihwasyo penuh selidik. Memang kakek bermuka singa inilah Saitu Lama yang terkenal sekali di Tibet itu. Mula-mula kakek ini heran mendengar di luar ada orang memanggil-manggil namanya. Namun karena dia sedang sibuk dengan seorang gadis yang dipilihnya di antara para wanita yang diculik, dia tidak mempedulikan panggilan itu dan menyerahkan kepada anak buahnya untuk menghadapi orang yang berani mengganggu kesenangannya. Akan tetapi, ia kemudian mendengar teriakan-teriakan anak buahnya. Dengan ogah dan marah dia keluar meninggalkan korbannya dan terkejutlah dia melihat betapa seorang kakek Hwasyo yang tua sedang bergerak dengan amat cepatnya menghindarkan semua serangan para pendekta lama. Bahkan dia dibuat tertegun bukan main melihat betapa sekali menggerakkan tubuhnya, pendekta tua itu berhasil membuat 20 orang anak buahnya berpelantingan. Maklum bahwa dia sedang berhadapan dengan orang yang berkepandayan, yang bukan merupakan lawan para anak buahnya, Syai Chulama lalu menghampiri tempat itu. Kini dia memandang Tiongkahi Hwasyo dengan teliti, mencoba untuk mengingat-ingat. Akan tetapi dia merasa heran dan penasaran karena dia belum pernah mengenal Hwasyo tua renta ini. Benar, aku adalah Syai Chulama. Setelah mengenalku, engkau masih berani membikin kacau di perkampungan kami. Apakah kau sudah bosan hidup? Tiongkahi Hwasyo tersenyum halus dan ramah. Syai Chulama, Pincheng datang sebagai seorang sahabat. Bukan hanya karena kita berdua sama-sama murid Seng Buddha, akan tetapi juga terutama sekali karena kita berdua sama-sama manusia yang wajib saling memberi ingat kalau ada yang salah tindak. Dan kau datang untuk memberi peringatan itu Syai Chulama berkata, alisnya yang tebal keriting itu berkerut dan mulutnya menyeringai seperti seekor singa mencium bau kelinci. Tiongkahi Hwasyo mengangguk. Omi Tohut, betapa sukarnya bagi kita untuk mengenal diri sendiri dan melihat kesalahan-kesalahan sendiri. Selalu harus ada orang lain yang membantu memberi ingat. Syai Chulama, tanpa ku beritahu sekalipun, kiranya engkau sudah tahu bahwa saat ini engkau sedang melakukan penyelewengan-penyelewengan dari jalan kebenaran seperti yang sudah sama-sama kita pelajari. Engkau menghimpun kawan-kawanmu ini, yang kemudian terkenal di Tibet sebagai gerombolan yang selalu mengganggu ketenteraman kehidupan rakyat. Merampok, membunuh, mengumpulkan kekayaan, mengganggu wanita. Bukankah semua itu merupakan perbuatan yang malah harus dipantang oleh orang-orang yang sudah menggunduli kepala dan mengenakan jubah pendeta seperti kita? Syai Chulama, Pinceng datang untuk memberi ingat kepada kalian semua agar kalian sadar dan mengubah kesesatan itu mulai saat ini juga, dan kembali ke jalan kebenaran. Keparat Syai Chulama membentak, lalu dia tertawa bergelak. Hahaha, siapakah engkau ini yang berani sekali datang untuk memperingatkan dan bahkan mengancam aku? Hahaha, orang yang bosan hidup? Apakah nyawamu rangkap? Mendengar ucapan dan tawa pemimpin mereka, para pendeta lama yang mengurung tempat itu pun tertawa. Mereka merasa yakin bahwa sebentar lagi mereka akan melihat Hwasyo tua itu pasti akan dihajar oleh pemimpin mereka sampai mampus. Pinceng tidak mengancam, melainkan ingin menyadarkan kalian daripada kesesatan. Hem, tua bangka yang tak tahu diri. Siapakah engkau? Dari perguruan mana? Dari pertapaan mana Syai Chulama bertanya, teringat bahwa kakek Hwasyo itu tadi telah memperlihatkan kesaktiannya. Omi Tohut, Tiong Kahi Hwasyo menarik napas panjang, merasa bahwa agaknya tidak mungkin baginya mengingatkan orang seperti Syai Chulama ini. Pinceng hanya seorang perantau biasa, tanpa perguruan bahkan tidak mempunyai pertapaan, nama Pinceng Tiong Kahi Hwasyo. Pinceng mendengar tentang gerakan dari kelompok lama jubah merah dan mendengar ratapan rakyat, maka terpaksa Pinceng datang kesini untuk berusaha menyadarkan kalian. Muka yang seperti singa itu nampak beringas dan bengis. Tiong Kahi Hwasyo, engkau ini sudah tua bangka, umurmu sudah tidak berapa lama lagi akan tetapi tindakanmu masih jahil dan mulutmu masih husil. Tindakan-tindakan kami sama sekali tidak ada sangkut pautnya denganmu, akan tetapi engkau berani tidak memandang macu kepadaku dan berani memperingatkan aku. Dengarlah! Aku mau mendengarkan nasihatmu itu dan mau membubarkan kelompok kami ini kalau engkau mampu mengalahkan aku. Terdengar suara di sana-sini mencertawakan Tiong Kahi Hwasyo. Hwasyo ini menarik napas panjang. Siancai, Pinceng datang bukan untuk mempergunakan kekerasan. Mau mempergunakan kekerasan atau tidak, masukmu ke perkampungan kami sudah merupakan tindak kekerasan yang melanggar dan untuk itu engkau sebagai orang luar sudah dapat dijatuhi hukuman mati. Nah, majulah kalau engkau tidak mau mati konyol. Aku sendiri tidak suka membunuh orang yang tidak mau melawan. Tiong Kahi Hwasyo kini memandang dan sepasang matanya mencorong penuh teguran. Saya culama, belum tentu Pinceng dapat mengalahkanmu dalam ilmu silat, akan tetapi ketahuilah bahwa di atas puncak gunung Taisan yang tertinggi sekalipun masih ada awan. Bersikap tinggi hati mengandalkan kepandaian sendiri hanya akan mempercepat kejatuhannya. Sudah, tak perlu banyak kuliah lagi, sambutlah ini saya culama sudah menerjang ke depan, jubahnya berkembang karena gerakan ini mendatangkan angin dan tangan kirinya yang besar itu menyambar ketika dia menggerakan lengan. Tangan itu dengan jari-jari tangan terbuka mencengkeram ke arah kepala Tiong Kahi Hwasyo, sedangkan tangan kanannya menyusul dengan dorongan telapak tangan terbuka ke arah dada lawan. Wuuut! Bukan main dasyatnya serangan yang dilakukan saya culama itu. Cepat seperti kilat menyambar dan mengandung kekuatan yang mengerikan. Entah mana yang lebih berbahaya, cengkeraman ke arah ubun-ubun kepala itu atau kehantaman ke arah dada. Kepala dapat hancur berantakan dan dada dapat pecah kalau terkena serangan itu. Tiong Kahi Hwasyo dapat mengenali pukulan-pukulan ampuh, maka sambil mengeluarkan seruan dia pun menggerakkan tubuhnya ke belakang. Cepat dan ringan tubuhnya itu bergerak ke belakang, seakan-akan terdorong oleh angin pukulan lawannya. Saya culama juga menahan seruan kagetnya. Dia merasa seperti menyerang sehelai bulu saja yang melayang pergi sebelum serangannya mengenai sasaran. Maklumlah dia bahwa lawannya ini, biarpun sudah tua sekali, namun memiliki ginkang yang istimewa dan sukarlah menyerang orang dengan ginkang seperti ini kalau tidak mempergunakan pukulan jarak jauh dan kecepatan kilat. Hai iit dia pun membentak nyaring dan kedua tangannya didorongkan ke depan. Dan kini saya culama menyerang dengan pukulan jarak jauh yang mengandung tenaga sinkang sepenuhnya. Pukulannya ini, yang dilakukan dengan dua tangan terbuka, tidak membutuhkan kontak langsung dengan tubuh lawan. Angin pukulannya saja sanggup untuk merobohkan lawan dengan gunjangan yang akan dapat merusak jantung. Omi Tohut, keji sekali pukulan ini tiongkahi ihwasyo berseru. Dia pun cepat memasang kuda-kuda, bukannya mundur, bahkan dia melangkah maju dan kedua tangannya juga didorongkan ke depan, menyambut langsung kedua telapak tangan lawan. Des! Dua pasang telapak tangan saling bertemu. Nampaknya saja empat buah tangan itu memiliki telapak tangan yang lunak, akan tetapi ternyata mengandung tenaga sinkang yang hebat. Pertemuan tenaga sinkang melalui dua pasang tangan itu hebat bukan main, sampai terasa oleh semua pendeta lama yang berada di situ karena udara di sekitar tempat itu seolah-olah tergetar, seperti bertemunya dua tenaga imgan yang di musim hujan yang menciptakan kilat dan guntur. Akibat daripada pertemuan tenaga dasyat itu, dua orang pendeta itu terdorong ke belakang, masing-masing lima langkah. Keduanya tidak sampai jatuh, akan tetapi berdiri dengan muka berubah agak pucat. Sejenak keduanya memejamkan mata, kemudian mengumpulkan hawa murni untuk melindungi isi dada dari pengaruh guncangan hebat itu. Hal ini saja membuktikan bahwa keduanya memiliki tenaga sinkang yang seimbang. Terkejutlah keduanya. Tiongka Hai Hwasyo sendiri pun terkejut bukan main. Belum pernah dia, kecuali di waktu muda dahulu, bertemu dengan lawan yang sekuat ini, maka dia pun bersikap hati-hati, maklum bahwa dia harus berjaga dengan sepenuh tenaga dan kepandayan. Juga saya culama terkejut sekali. Dia memang sudah menduga bahwa lawannya ini liai, akan tetapi tak pernah disangkanya akan selihat itu, kuat menahan pukulannya tadi yang dilakukannya sepenuh tenaga, bahkan tangkisan itu membuat dia terdorong ke belakang sampai lima langkah dengan dada terasa sesak dan panas. Akan tetapi di samping rasa kagetnya, timbul pula perasaan marah yang berapi-api. Inilah kesalahan saya culama. Sebetulnya, dalam hal ilmu silat dan tenaga, dia tidak kalah oleh lawan, hanya dalam satu hal dia kalah, yaitu dalam kekuatan batin. Kalau Tiongkahi Iihwasyo menghadapi kenyataan akan kekuatan lawan itu dengan sikap yang berhati-hati, sebaliknya saya culama justru menjadi marah menghadapi kenyataan itu. Sedangkan kemarahan merupakan kelemahan yang mengurangi kewaspadaan, bahkan kemarahan menghamburkan tenaga dalam. Dengan suara menggeram seperti seekor singa. Saya culama kini sudah merierang lagi, disambut tangkisan oleh Tiongkahi Iihwasyo yang segera membalas pula. Tiongkahi Iihwasyo sudah tidak mempunyai nafsu untuk meraih kemenangan, apalagi mencelakai lawan. Akan tetapi menghadapi seorang lawan seperti saya culama yang menyerang dengan pukulan-pukulan maut, kalau hanya melindungi diri sendiri saja akhirnya dia tentu akan terkena pukulan dan roboh. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri hanyalah mengalahkan saya culama, dan untuk dapat mengalahkannya mau tidak mau dia harus membalas serangan lawan yang tangguh itu. Terjadilah perkelahian yang sengit dan hebat. Saling menyerang dengan jurus-jurus pilihan yang aneh dan dasyat. Demikian cepatnya mereka bergerak sehingga pandang macam para anggota lama jubah merah menjadi kabur. Mereka tidak dapat mengikuti gerakan kedua orang kakek itu, hanya mampu melihat bayangan kuning dan bayangan kemerahan dari jubah mereka berdua itu berkelebatan dan berlomcatan ke sana-sini. Andai kata para pendeta lama itu disuruh membantu pemimpin mereka pada saat itu, mereka tentu bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, karena sukarlah menyerang lawan yang tidak nampak, dan bahkan bayangannya seringkali menjadi satu dengan bayangan merah. Juga, saking dasyatnya gerakan kedua orang kakek itu, pukulan-pukulan mereka mendatangkan hawap pukulan yang menyambar-nyambar ke segala penjuru, membuat para pendeta yang nonton perkelahian itu terpaksa mundur sampai pada jarak yang cukup jauh dan aman. Diam-diam Tiong KHI Hwasio merasa kagum bukan main setelah seratus jurus lewat mereka berkelahi belum juga dia mampu menundukkan lawan itu. Jarang dia bertemu dengan lawan yang demikian tangguhnya, yang membalasnya kukulan dengan pukulan, tendangan dengan tendangan, yang menandingi kecepatan gerak dengan ginkangnya, mengimbangi kekuatan dasyat tenaga singkangnya. Sejak muda memang Hwasio tua ini suka sekali akan ilmu silat dan selalu menghargai orang gagah yang memiliki kepandayan tinggi. Hanya keluarga Pulau Es dan keluarga Gun Pasir sajalah yang benar-benar memiliki kesaktian yang mengagumkan hatinya. Namun sekali ini dia bertemu tanding yang benar-benar hebat. Diam-diam dia merasa kagum, juga penasaran dan lalu timbul kegembiraannya, timbul kembali kegemarannya mengadu dan menguji ilmu silat tinggi. Segala kepandayanya telah dia kerahkan. Dari ilmu-ilmu silat tinggi Pat Mo Sin Kun, silat sakti delapan iblis, Pat Sian Sin Kun, silat sakti delapan dewa, dan gabungan kedua ilmu itu, ilmu-ilmu dari Pulau Neraka Peninggalan Cui Beng Koe Ong dan Butek Siao Jin yang diwarisinya, sampai ilmu-ilmu yang amat liai dengan tenaga inti bumi, semua dikeluarkannya, namun semua ilmu itu hanya dapat mengimbangi kehebatan ilmu-ilmu Sai Chulama yang juga merasa penasaran sekali. Sai Chulama sama sekali tidak mempunyai rasa kagum terhadap lawannya. Yang ada hanyalah rasa penasaran dan kemarahan yang makin menjadi-jadi. Berkelahi sampai ratusan jurus melawan seorang kakek tua renta dan dia masih belum juga mampu memperoleh kemenangan, bahkan seringkali terdesak hebat oleh ilmu-ilmu yang aneh dari Hwasyu itu, apalagi di depan para anak buahnya, merupakan penghinaan baginya. Dia merasa direndahkan karena selama ini dia tidak pernah kalah sehingga para murid dan anak buahnya menganggap bahwa dia adalah orang yang paling pandai di dunia ini. Makin lama, dia semakin merasa penasaran dan karena akhirnya dia maklum bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan Hwasyu itu melalui ilmu silat, maka timbulah akal liciknya. Bagaimanapun juga, lawannya itu tentu sudah tua sekali, mungkin belasan tahun lebih tua darinya dan hal ini akan menjadi sebab kemenangannya. Kalau saja dia mampu bertahan, tentu akhirnya lawan itu akan kehabisan nafas dan tenaga. Dia yang lebih muda tentu akan lebih tahan dibandingan dengan lawan yang jauh lebih tua itu. Akan tetapi, ternyata kelicikan Saitu lama yang ingin mengadu daya tahan dan nafas ini tidak memperoleh hasil, bahkan ia menjadi makin penasaran. Mereka telah berkelahi sampai ratusan jurus, entah berapa jam lamanya. Tadi ketika mereka mulai saling serang di pekarangan lebar perkampungan itu, hari telah menjelang senja dan kini telah jauh malam. Para murid yang menonton dari jarak yang cukup jauh dan aman, telah pula menerangi pekarangan itu dengan obor-obor dan lampu-lampu yang cukup terang. Dan perkelahian itu terus berlangsung tanpa pernah beristirahat sejenakpun. Kini kedua orang kakek itu sudah nampak lelah, keringat sudah membasahi semua pakaian dan muka, juga pernapasan mereka mulai memburu. Dari kepala mereka keluar wat putih yang aneh. Diam-diam, Saitu lama yang tadinya merasa penasaran, ada pula rasa kagum dan gentar. Kiranya kakek ini memang hebat luar biasa. Agaknya memiliki napas melebih napas kuda dan tenaganya juga tak pernah mengendur, bahkan bagi dia yang mulai lelah, tenaga kakek itu makin lama makin kuat saja agaknya. Dia merasa kagum dan gentar. Seorang kakek yang hebat. Walaupun kini hosyo tua itu mulai nampak kelelahan, akan tetapi dia sendiri pun tiada bedanya, mulai lelah dan kehabisan tenaga. Kalau tadi Saitu lama memiliki pikiran untuk menyuruh anak buahnya maju mengeroyok, sekarang dia menahan pikiran itu. Pertama, menyuruh mereka maju sama saja dengan menyuruh mereka membunuh diri. Mereka bukanlah lawan hosyo tua itu. Dan kedua, melihat kehebatan hosyo itu, dia merasa malu kepada diri sendiri kalau harus mengandalkan pengeroyokan yang hanya tipis harapannya untuk menang itu. Mendadak Saitu lama mengambil ancang-ancang, dan sambil mengeluarkan suara melengking nyaring, dia menerjang ke depan dengan pengorahan tenaga sepenuhnya. Dia hendak mengadu tenaga terakhir, kalau perlu nyawanya. Melihat lawannya menerjang dengan kedua tangan mendorong dan kedua lengan itu bergerak-gerak sehingga menimbulkan gelombang hawa pukulan dasyat, Tiongkahi Hosyo terkejut. Omitohut dia mengeluh, maklum bahwa lawannya yang sudah hamat penasaran itu agaknya hendak mengadu nyawa. Apa boleh buat, dia pun terpaksa harus melindungi dirinya. Cepat dia pun memasang kuda-kuda, menyambut dengan dua tangan terbuka, didorongkan ke depan menyambut kedua telapak tangan lawan. Untuk kedua kalinya, dua orang kakek ini mengadu tenaga sinkang mereka. Tetapi berbeda dengan bentrokan tenaga sinkang melalui telapak tangan yang pertama, bentrokan sekali ini dilakukan dengan mati-matian dan dalam keadaan tenaga mereka sudah mulai mengendur, sehingga tentu saja daya tahan mereka pun berkurang. Dalam keadaan seperti itu, bahaya untuk menderita luka dalam atau bahkan kematian lebih besar lagi. Des! Bentrokan tenaga itu hebat bukan main dan akibatnya, dua orang kakek itu terlempar ke belakang dan terbanting ke atas tanah. Melihat betapa pemimpin mereka roboh terbanting, akan tetapi juga lawannya terlempar dan terbanting jatuh, empat orang pendeta lama segera menubruk ke arah Tiongkahi Iihwasyo dengan maksud untuk menghabiskan nyawa lawan yang tangguh selagi lawan itu terbanting dan nampaknya kehabisan tenaga dan tidak berdaya. Tahan! Saitu lama yang masih merasa lemah dan pening itu mencoba untuk mencegah, akan tetapi suaranya yang lemah itu agaknya tak mempengaruhi empat orang anak buahnya yang sudah menyerang Tiongkahi Iihwasyo dengan ganas. Mereka menyerang dengan serentak dan terdengarlah teriakan-teriakan mereka disusul terlemparnya tubuh mereka sampai jauh, terpental seperti dilempar oleh tenaga raksasa dan mereka itu terbanting tak sadarkan diri. Kiranya, biarpun sudah terbanting roboh, Tiongkahi Iihwasyo berada di pihak lebih kuat sehingga tenaga sinkang yang masih besar sekali terhimpun di tubuhnya. Ketika empat orang itu menerjangnya, Tiongkahi Iihwasyo tak melihat jalan lain kecuali menggerakkan kedua tangannya mendorong dan akibatnya, empat orang itu terlempar seperti daun-daun kering tersapu angin. Anjing-anjing busuk, jangan serang dia bentak saicu lama, bentakan yang bukan dilakukan karena mengkhawatirkan anak buahnya, melainkan karena dia merasa malu kalau dalam keadaan seperti itu dia harus menggunakan tenaga anak buahnya. Para pendeta lama itu pun tidak ada yang berani maju lagi. Empat orang teman mereka masih pingsan, dan tentu saja mereka tidak berani maju untuk bunuh diri. Dua orang kakek itu sekarang sudah bangkit duduk bersila, masing-masing mengatur pernafasan untuk memulihkan tenaga. Omitohut. Engka sungguh merupakan lawan yang amat tangguh dan hebat, saicu lama. Pinceng merasa kagum sekali, ah, sungguh sayang bahwa kita berdua berada di dua tempat yang bertentangan. Kalau saja engka suka sadar dan kembali ke jalan benar, betapa akan senang hati Pinceng untuk menjadi temanmu bicara tentang ilmu silat. Pujian yang diucapkan dengan hati yang tulus itu diterima sebagai ejekan oleh saicu lama. Bagaimanapun juga, dia merasa bahwa dalam bentrokan tenaga Sinkang yang terakhir tadi, dia telah terbukti kalah kuat. Kalau saja latihannya belum matang benar, bentrokan tadi saja cukup untuk membuat nyawanya putus. Dan untuk dapat memulihkan tenaga, dia membutuhkan waktu lama, sedikitnya sampai besok pagi barulah dia akan dapat memulihkan tenaganya dan mampu untuk bertanding lagi. Sedangkan lawannya baru saja membuktikan kehebatannya dengan merobohkan empat orang anak buahnya yang melakukan penyerangan serentak. Tiongka Hai Iihwasyo, tak perlu berusaha bicara manis kepada aku. Bagaimanapun, aku masih hidup dan ini berarti bahwa aku belum kalah. Aku hanya kelelahan dan kehabisan tenaga, akan tetapi engkau pun jelas kehabisan tenaga. Biarlah kita beristirahat malam ini, dan besok pagi-pagi kita lanjutkan pertandingan ini sampai seorang di antara kita benar-benar kalah. Om Itohut, Sae Chulama, apakah engkau belum juga mau menyadari bahwa semua kekerasan ini tidak ada gunanya? Sudah, tak perlu banyak cakap lagi. Sampai besok pagi kata Sae Chulama dan dia pun memberi perintah kepada anak buahnya untuk tetap mengurung kakek khawesi itu dan jangan mengganggunya. Kemudian dia memejamkan mati sambil duduk bersilat dan mengatur pernapasan, tanpa mempedulikan lagi kepada lawannya. Tiongka Hai Iihwasyo menarik napas panjang. Dia maklum bahwa percuma saja bicara dengan Sae Chulama. Orang seperti itu hanya dapat diajak berunding melalui kepalan, dan hanya akan mau bicara jika benar-benar sudah dikalahkannya. Tidak ada lain jalan baginya kecuali memejamkan mati dan mengatur pernapasan pula karena dia tak ingin besok pagi menjadi bulan-bulan kekerasan Sae Chulama. Diam-diam dia pun merasa bingung. Tadi dia telah mengeluarkan semua ilmunya, tetapi semua itu hanya mampu mengimbangi kepandaian lawan. Hanya ada satu ilmu tidak dikeluarkan, yaitu ilmu silatohat bengci, jari pencabut nyawa. Ilmu ini dianggapnya amat ganas dan dahulu pernah mengangkat namanya sehingga dia dijuluki toat bengci atau si jari maut. Apakah dia terpaksa harus mempergunakan ilmu itu besok untuk mengalahkan Sae Chulama? Malam itu lewat dalam keadaan yang amat menegangkan. Para pendeta lama itu tiada yang berani mengeluarkan suara karena mereka takut kalau-kalau akan mengganggu pemimpin mereka yang sedang istirahat. Empat orang yang tadi roboh pingsan, mereka bawa pergi untuk dirawat dan mereka itu hanya berani bicara di tempat yang agak jauh dari situ. Semua orang merasa tegang karena mereka belum tahu bagaimana keadaan pemimpin mereka dalam perkelahian tadi, yaitu menang ataukah kalah. Setidaknya, pemimpin mereka itu agaknya terdesak, buktinya Sae Chulama minta waktu untuk beristirahat. Mulailah mereka bertanya-tanya, siapakah gerangan Hosyo tua yang demikian sakti itu. Pada keesokan harinya, ketika dari jauh terdengar kokok ayam hutan jantan dan sinar matahari pagi mulai bercahaya di ufuk timur, Sae Chulama sudah membuka kedua matanya memandang kepada lawannya. Tiongkahi Hosyo sejak tadi sudah bangun dari semedinya dan kini keduanya saling pandang. Ada kekaguman pada pandang mati masing-masing. Hei, Tiongkahi Hwasyo, bagaimana kalau kita menyudahi saja perkelahian yang tidak ada gunanya ini tiba-tiba terdengar Sae Chulama berkata, wajah tua itu berseri gembira. Sian Chai, agaknya Seng Buddha telah mendatangkan penerangan yang menyadarkan batinmu, saudaraku yang baik. Tentu saja Pim Cheng berterima kasih sekali dan sangat girang kalau perkelahian yang tidak ada gunanya ini dihentikan. Bagus, kita hentikan saja perkelahian ini dan menjadi sahabat. Bahkan bukan hanya sahabat, tetapi aku akan mengangkatmu menjadi wakilku, wakil pemimpin kelompok lama Jubah Merah. Bagaimana, sahabatku? Tentu saja Tiongkahi Hwasyo terkejut dan mengerutkan alisnya. Hal ini sama sekali Pak pernah disangkanya. Kiranya lawan itu mengajak berhenti berkelahi karena justru ingin menarik dirinya sebagai sekutu dan pembantu. Dia menarik napas panjang, merasa menyesal sekali sebagai pengganti kegirangannya karena tadi mengira bahwa orang itu telah sadar. Omi Tohut, Sae Chulama, kiranya engkau belum juga sadar dan bahkan ingin menyarat pin Cheng ke dalam kelompokmu. Betapa sesatnya keinginanmu itu. Pin Cheng sengaja datang untuk menyadarkan kalian dari jalan yang sesat, bukan untuk membantu kalian merajalela dengan kejahatan kalian. Sae Chulama tersenyum menyeringai. Hihihi, Tiongkahi Hwasyo, jadi engkau masih menghendaki diteruskannya perkelayan ini? Hem, kau kira percuma saja semalam aku beristirahat? Engkau takkan menang kali ini. Terserah kepadamu, Sae Chulama. Dalam pertandingan ilmu silat memang hanya ada dua kemungkinan, menang atau kalah, jadi tak perlu diributkan benar, diam-diam Tiongkahi Hwasyo merasa kecewa dan marah, akan tetapi sikapnya masih biasa, halus dan ramah, dan tenang sekali. Tiba-tiba Sae Chulama meloncat berdiri. Ternyata gerakannya sigap bukan main, tanda bahwa dia telah memulihkan kembali tenaganya dan tiba-tiba nampak sinar berkelebat dan dia telah memegang sebatang pedang tipis yang berkilauan. Pedang ini diam-diam diterimanya dari seorang muridnya setelah dia memberi isyarat malam tadi. Kiranya, Sae Chulama yang merasa betapa lihainya orang yang menjadi lawannya, diam-diam telah mempersiapkan diri dan kini dia hendak mencapai kemenangan dengan bantuan sebatang pedang tipis. Tiongka H.I.I. Hwesyo juga sudah bangkit berdiri dan dia tetap tenang saja melihat lawannya kini memegang sebatang pedang. Bagi seorang ahli silat tinggi yang memiliki kesaktian seperti dia, menghadapi seorang lawan seperti Sae Chulama, tiada bedanya apakah lawan itu bersenjata ataukah tidak. Kedua tangan dan kaki lawan itu pun tidak kalah ampuhnya dengan pedang yang kini dipegangnya. Hwesyo tua bangka, makanlah pedang ini bentak Sae Chulama yang sudah menerjang dengan dasyatnya. Tempat itu masih seperti semalam, penuh dengan para pendekta lama yang menjadi penonton dari jarak yang cukup jauh. Kini mereka mengharapkan bahwa ketua mereka akan dapat membunuh Hwesyo tua yang tangguh itu. Pedang itu lenyap bentuknya, berubah menjadi sinar terang yang meluncur dan ketika Tiong Khi Hwesyo dapat mengelak dengan lompatan ke kiri, sinar pedang berkelebatan dan bergulung-gulung menyambar ke arah tubuh Tiong Khi Hwesyo dari delapan penjuru angin. Tahulah Tiong Khi Hwesyo bahwa ilmu pedang yang dimainkan lawan adalah semacam ilmu pedang delapan penjuru angin atau pethang kiamsut yang telah diubah dan diberi banyak perkembangan. Dia sama sekali tidak menjadi gentar. Dengan keringanan tubuhnya dia berkelebatan menghindarkan diri, lalu secara mendadak terdengar bunyi melengking yang menggetarkan semua orang dan Sai Chulama sendiri mengeluarkan seruan kaget. Kiranya sekarang Tiong Khi Hwesyo telah memainkan ilmu silatnya yang semalam tidak dikeluarkannya, yaitu ilmu silat Toat Bengci. Jari-jari kedua tangannya bagaikan hidup, melakukan totokan-totokan dan cengkeraman-cengkeraman, dan setiap jari membawa ancaman maut. Itulah sebabnya maka dinamakan jari pencabut nyawa. Dan hebatnya, jari-jari tangan itu diperkuat oleh tenaga yang membuat jari-jari tangan itu sedemikian kerasnya sehingga dengan tangan kosong Tiong Khi Hwesyo berani menangkis pedang lawan. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Sai Chulama menghadapi ilmu silat yang luar biasa itu dan permainan pedangnya menjadi kacau. Tak disangkanya bahwa lawannya masih mempunyai simpanan ilmu yang demikian hebatnya, padahal tadinya dia sudah merasa yakin bahwa dia akan dapat menangkan perkelahian itu jika dia menggunakan pedangnya. Karena permainan pedangnya kacau, maka dia menjadi kurang waspada. Tering-tering krank, audah! Tubuh Sai Chulama terpelanting. Darah mengucur keluar dari luka di pundak kanannya, sedangkan pedangnya terlempar dan patah menjadi dua potong. Jika saja Sai Chulama tidak memiliki tubuh yang telah dilindungi kekebalan, mungkin lukanya akan lebih parah lagi. Dua jari tangan Tiong Khi Ihwasyo mengenai pundaknya dan biarpun pundak itu telah dilindungi ilmu kekebalan, tetap saja terobek sampai dagingnya. Masih untung tulang pundaknya tidak patah dan urat besarnya tidak putus. Akan tetapi, dengan luka di pundaknya itu, untuk sementara lengan kanan Sai Chulama tidak dapat digerakkan dan kalau pada saat itu Tiong Khi Ihwasyo mendesaknya, tentu akan mudah sekali bagi Ihwasyo itu untuk menghabisi nyawanya. Namun, Tiong Khi Ihwasyo merasa tidak tega. Perasaan tidak tega ini timbul sejak malam tadi, setelah dia merasa kagum terhadap ilmu kepandayan Sai Chulama yang sanggup menandinginya sampai selama itu. Kalau saja Sai Chulama tadi tidak kacau permainan pedangnya, mungkin perkelahian ini pun akan makan waktu yang lebih lama lagi. Dia merasa sayang untuk membunuh Sai Chulama dan mengharapkan bahwa kekalahannya itu akan membuat Sai Chulama sadar dan kembali ke jalan yang benar. Sai Chulama juga bukan seorang bodoh. Sama sekali bukan, bahkan dia acardik sekali. Dia tahu bahwa kali ini dia harus mengakui keunggulan lawan, bahwa dia telah bertemu dengan orang yang lebih liai darinya. Percuma saja melanjutkan perkelahian itu. Biarpun dia dapat mengerahkan anak buahnya, namun melanjutkan perkelahian sama saja dengan membunuh diri sendiri dan membunuh para anak buahnya. Ia sudah tak mampu melanjutkan perkelahian. Untuk sementara, jalan terbaik adalah menakluk, tanpa malu-malu lagi, demi keselamatan dirinya. Sai Chulama bangkit berdiri terhuyung-huyung, mempergunakan tangan kirinya untuk menekan luka di pundak kanan, mukanya pucat dan keringatnya membasai mukanya. Dia pun menghadapi Tiongka Hai Iihwasyo yang masih berdiri tegak memandangnya. Tiongka Hai Iihwasyo, aku mengaku kalah padamu. Omi Tohut, engka sungguh lihai bukan main, Sai Chulama. Tidak, Pin Cheng tak merasa menang, hanya kebetulan saja yang membuat engkau terpaksa mengalah. Biarlah kita lupakan saja pertandingan tadi dan sekali lagi Pin Cheng minta kepadamu untuk kembali ke jalan benar dan meninggalkan jalan sesat penuh perbuatan maksiat. Sai Chulama menarik napas panjang. Baiklah, aku sudah bertemu dengan orang yang lebih pandai dan akan kucoba untuk mengubah jalan hidupku. Katakan, apa yang harus kulakukan? Tiongka Hai Iihwasyo tersenyum, Girang bukan main bahwa ia telah berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia tidak Girang atas kemenangannya, melainkan Girang sekali melihat Sai Chulama mau mengubah jalan hidupnya. Saudaraku yang baik, kita adalah orang-orang tua yang sudah menggunduli kepala dan mengenakan jubah pendeta. Tentu engkau telah tahu apa yang sepatutnya kita lakukan sebagai pendeta. Pertama-tama tentu saja harus menghentikan dan menjauhkan semua perbuatan yang ditunggangi nafsu. Sebaiknya jika engkau membubarkan saja kelompok lama jubah merah dan menghentikan semua perbuatan yang sesat seperti merampok, mengganggu wanita, mengejar kesenangan duniawi dengan merugikan orang lain. Baiklah, Tiongkahi Ihwasyu. Sekarang juga akan kububarkan kelompok ini. Sai Chulama lalu menghadapi semua pendeta yang telah berkumpul di situ. Kalian telah melihat sendiri, juga mendengar sendiri percakapan antara aku dan Tiongkahi Ihwasyu. Mulai saat ini, perkumpulan kita kububarkan. Kalian boleh membagi-bagi harta yang ada dengan adil, kemudian pergilah dari sini. Ku peringatkan agar kalian tidak lagi melakukan perbuatan seperti yang sudah-sudah. Jika aku mendengar ada seorang lama jubah merah melanggar, aku sendiri yang akan mencari dan menghukumnya. Nah, lakukan perintahku dan bubarlah. Dengan hati girang dan terharu Tiongkahi Ihwasyu melihat sendiri betapa para pendeta itu mentaati perintah ini. Para wanita dibebaskan dan turut diberi pembagian harta, dan setelah membagi-bagi harta yang berada di perkampungan itu, atas perintah Saitu Lama, perkampungan itu dibakar dan para pendeta jubah merah lalu berpamit dan pergi dari situ. Saitu Lama, percayalah bahwa perbuatanmu hari ini merupakan permulaan yang baik sekali bagi dirimu. Sayang ilmu kepandayanmu yang tinggi kalau kau pergunakan untuk mengeruhkan dunia. Alangkah akan bebaiknya jika kepandayan itu kau pergunakan untuk menjernihkan dunia, menenteramkan kehidupan umat manusia. Dan maafkanlah kalau Pim Cheng telah datang dan pernah menggunakan kekerasan kepadamu. Demikian kata-kata perpisahan Tiongkahi Ihwasyu yang dibalas oleh Saitu Lama dengan ramah pula. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa besar rasa penyesalan di hati Tiongkahi Ihwasyu ketika beberapa bulan kemudian dia mendengar bahwa biarpun Saitu Lama telah membubarkan kelompok lama jubah merah, namun dia sama sekali belum sadar atau kembali ke jalan benar. Bahkan dia telah membuat kekacauan di antara para pimpinan lama, dan Saitu Lama bahkan melakukan hubungan persekutuan dengan pembesar-pembesar yang mempunyai niat hianat terhadap pemerintah Cheng. Ketika para pemimpin pendekta lama mencoba untuk memperingatkannya, Saitu Lama bahkan turun tangan membunuh dua orang pemimpin pendekta lama, dan dia kemudian melarikan diri. Mendengar berita ini, Tiongkahi Ihwasyu merasa menyesal sekali. Dia merasa turut bertanggung jawab terhadap peristiwa itu. Jika saja dia tidak mengampuni Saitu Lama, melainkan membasmi dan membunuhnya, atau setidaknya mencabut ilmu silatnya dengan jalan membuat kaki tangannya cedera berat, tentu Saitu Lama tidak mampu melakukan kejahatan lagi. Membunuh dua orang pimpinan pendekta lama. Dan lebih hebat lagi, melakukan hubungan persekutuan dengan para penghianat di kota raja. Dia dapat menduga bahwa tentu Saitu Lama kini melarikan diri ke kota raja, bukan hanya untuk menyembunyikan dirinya, melainkan juga untuk mengejar kedudukan dan kemuliaan di disana, bersekutu dengan para pembesar hianat dan pemerontak. Dan hal itu amatlah berbahaya, bukan hanya membahayakan kedudukan kaisar dan pemerintah, melainkan juga membahayakan keamanan hidup rakyat. Demikianlah, dia lalu cepat melakukan pengejaran sampai dia bertemu dengan Hang Beng dan Bilan. Tentu saja dia merasa khawatir sekali mendengar bahwa Saitu Lama telah merampas pedang Banto Kiam dari tangan Bilan. Dengan pedang yang sangat dahsyat itu di tangan, Saitu Lama benar-benar merupakan seorang yang luar biasa berbahaya dan sukar dikalahkan. Setelah meninggalkan Hang Beng dan Bilan, Tiong Kahi I Hwasyo kemudian melakukan perjalanan cepat melakukan pengejaran terhadap Saitu Lama menuju ke kota Raja. Dusun kecil itu tidak seperti biasanya, nampak meriah dan gembira. Dusun itu biasanya amat sunyi di waktu sepagi itu. Orang-orang sudah pergi ke sawah ladang dan yang tinggal di rumah hanyalah orang-orang jompo, anak-anak dan wanita-wanita yang sibuk bekerja di dalam rumah. Jalan-jalan biasanya sunyi. Akan tetapi pagi itu, suasana meriah dan gembira sekali, karena ada perayaan di rumah sebuah keluarga dusun itu. Ada pesta pengantin. Dan seperti lajimnya di dusun-dusun, penduduknya memiliki keakraban dan penduduk dusun selalu hidup bergotong royong. Tidak seperti kehidupan rakyat di kota-kota besar, di mana keakraban sudah menipis dan kegotong royongan hampir tak terasa lagi. Makin besar kota itu, makin ramai dan makin maju, makin banyak kesenangan dikejar orang dan orang-orang semakin hidup menyendiri, acuh terhadap orang lain, mengurung diri dalam sangkar keakuan yang selalu mementingkan diri. sendiri, keluarga sendiri atau kelompok sendiri. Orang-orang yang berasal dari dusun, kalau sudah pindah ke kota, juga sudah maju dan berhasil mengumpulkan harta benda, segera terseret pula dan tak mempedulikan orang lain. Memang demikianlah keadaan masyarakat kita di bagian manapun di dunia ini. Manusia, kalau sedang menderita, kalau sedang kekurangan, akan dapat bersatu dan bergotong royong. Akan tetapi kalau sudah hidup senang dan mulia, serba kecukupan, lenyaplah rasa persatuan dan sifat kegotong royongan, terganti oleh rasa saling mengiri dan saling bersaing. Hal ini nampak jelas dalam kehidupan masyarakat di dusun-dusun yang biasanya akrab dan bergotong royong, dan dalam kehidupan masyarakat di kota-kota yang acuh dan selalu mementingkan diri sendiri. Di dalam dusun kecil di mana sedang diadakan pesta pernikahan itu, penduduknya juga tak berbeda dengan dusun-dusun lain, saling bergotong royong. Tanpa diminta, mereka pagi-pagi sudah mendatangi keluarga yang hendak merayakan pesta pernikahan anak mereka, untuk mengulurkan tangan membantu. Ada yang membantu menghias ruangan, membuat bangunan darurat untuk menerima tamu, ada pula yang sibuk membantu di dapur yang sedang mempersiapkan hidangan yang akan disuguhkan siang nanti. Sejak pagi, ada pula yang bermain musik untuk memeriahkan suasana. Semua ini dikerjakan dengan ikhlas, tanpa mengharapkan balas jasa dan upah. Suasana menjadi semakin meriah ketika matahari mulai naik tinggi. Para tetangga yang tadi pagi membantu, kini sudah berganti pakaian dan mereka kini datang sebagai tamu. Tetapi masih banyak di antara mereka yang sibuk di dapur, dan orang-orang mudanya sibuk pula menjadi pelayan-pelayan tanpa bayaran. Para tamu mulai berdatangan dan suasana menjadi meriah sekali walaupun pesta itu amat sederhana dengan hidangan-hidangan sederhana pula, dengan musik yang dimainkan oleh seniman-seniman dusun itu sendiri. Bangku-bangku mulai dipenuhi para tamu. Kemeriahan memuncak saat mempelai pria datang untuk menjemput mempelai wanita. Semua orang menjulurkan leher, ada yang berkerumun, untuk menyaksikan pertemuan sepasang pengantin itu. Pengantin perempuannya manis sekali, berusia 16 tahun paling banyak dan pengantin prianya juga masih muda, belum 20 tahun, bertubuh tegap karena biasa bekerja di sawah ladang. Melihat pandang macu kedua mempelai ini yang nampak bersinar-sinar dan wajah mereka berseri, mulut mereka tersenyum di kulum, mudah diduga bahwa keduanya tidak asing satu sama lain dan bahwa pernikahan ini bukan pernikahan paksaan yang seringkali terjadi di dusun pada zaman itu. Tidak, sepasang mempelai ini adalah muda-mudi yang sudah saling mengenal, bahkan saling mencinta walaupun tak pernah ada kata cinta keluar dari mulut masing-masing. Bagi penduduk dusun cinta kasih mereka cukup diwakili oleh keling matu dan senyum bibir saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.